Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada dari Sudiro Tunggayaya dan untuk modnya ini dari Mas Sangga Saptro dan Pak Farid Madyawan untuk status modnya adalah sel ya ini adalah jetbus 3 plus mhd dan untuk liverynya ini SDJ Hulken dari Mas lb-speed ya untuk liverynya ini untuk status liverynya ini lipid grup ya kalian bisa mendapatkan livery ini secara gratis di grup pembeliannya dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mulai untuk perjalanannya kita akan melakukan perjalanan dari terminal Semarang menuju ke terminal Yogyakarta ya dengan menggunakan armada Sudiro Tunggayaya Oke kita sekarang akan belok ke kiri dan untuk obb yang saya gunakan ini obbnya Ori ya tidak ada kodenem atau mod dan terlihat untuk di depan ini masih lampu merah ya kita harus berhenti sebagai pengendara yang baik Oh ternyata kalau lurus terus ini jalan terus ya ya udah kita ikuti trafik yang ada di depan saja ya dan terlihat untuk di map Semarang ini lumayan lengkang ya untuk apa itu trafiknya disini dan untuk suasananya disini terangnya ya menunjukkan kalau hari ini tuh cerah ya ini jam 12.51 dan untuk interiornya itu seperti ini keren banget ya disini apalagi untuk di bagian detail-detailnya seperti tombol-tombol itu keren dan rapi banget ini dan untuk ini di map Semarang ini ini masih map yang lama ya bukan yang baru atau rombakan karena untuk bangunannya ini masih seperti busit versi 2 kalau nggak salah ya itu mapnya seperti ini semua ya Hai dan dulu yang membuat kita kagum itu bagian lampu malamnya itu ya karena untuk lampu malamnya itu bisa masuk ke dalam interior apalagi bisa langsung masuk interior di mod ya bahkan tidak hanya di ori saja jadi di mod itu juga sudah bisa namun sayangnya untuk di mod ini refleksi dari matahari atau bayangan ini kurang gimana gitu ya Hai dan ini sudah menunjukkan untuk loading map yang pertama Hai ini loading map untuk menuju ke kota Magelangnya ini Magelang ini kota Seribunga ya ini kota Magelang ayo perang Magelang absennya itu dan terlihat di sini lumayan sepi untuk trafiknya ini kita ngoblong saja Allah sedali karena lampu merahnya itu sedang menunjukkan warna hijau ya dan ini kita lurus saja karena untuk mapnya ini menunjukkan masih lurus ya di sini Hai dan kerennya dari map di Magelang ini suasananya keren banget ya apalagi penantaan jalan terus perempatan pertigaan itu sangat mantep banget ini ini suasana lokalnya itu sangat dapat sekali ya jadi ini tidak hanya jalan yang lurus saja atau yang gimana walaupun ini apa itu jalannya kecil tetapi untuk bangunannya ini sangat padat ya jadi tidak hanya semacam jalan terus ada pepohonan gitu saja tapi ini padat ya sama bangunan-bangunan jadi keren banget tidak seperti game-game luar game luar kan itu hanya ada perkotaan di bagian tertentu ya misal di bagian kotanya kalau di jalannya seperti ini tidak ada kota ya atau bangunan yang sebanyak di busit jadi ini keren banget dari busit karena untuk game sekelas apa itu truk simulator Europe 3 ya itu kotanya itu hanya ada di bagian kota ya walaupun di mapnya itu tidak ada semacam loading map tetapi untuk jalanan menuju kota A menuju ke kota B itu untuk bangunannya itu masih jarang ya jadi ini kayak langsung melalui fiatol gitu ya kalau di busit ini keren ya waduh oke mantap itu truk tankingnya enggak mau kalah ya dan ini kita lurus aja untung aja tadi tak kris ya dan untuk di map Hai Semarang sampai Jogja ini ada tiga yang masalah untuk loading mapnya untuk loading mapnya untuk loading map menuju kota temple ini dan kita tunggu ya untuk loading mapnya dan untuk setelah ini kita akan di map tempel di sini keren banget untuk suasana apa itu pantura ya pantura itu sangat lapkat sekali Hai apa lagi untuk jalurnya ini kebanyakan itu lurus ya jadi enak banget untuk kalian yang suka mungkin untuk ngeblong ngeblongan atau selek salip salipan ya mungkin dengan trafiknya karena untuk trafik di busit versi sekarang itu tidak seperti busit versi dulu ya sekarang itu lebih cepat gitu ya jadi tidak lambat-lambat sekali dan juga untuk trafik di busit ini sudah smart traffic ya jadi sudah bisa belok kanan kiri itu dan terlihat di depan itu ada bisa apa itu untuk liverynya seperti bis Lorena ya ini tetapi untuk busnya bukan Lorena disini Hai dan untuk trafiknya Nah itu kan bisa belok ya untuk trafiknya bisa menepi gitu ya Nah itu bisa ngeblong trafiknya keren banget ini ya belum ada sekelas besi motor itu trafik yang bisa gini ya mungkin cuma di busit ya walaupun di busit ini ukurannya lumayan ringan tetapi untuk trafiknya itu sudah keren banget ya Hai dan biasanya itu disini tempat langganan para busit money itu berhenti ya karena ingin berhenti di rumah nah makan ras eca ya tetapi untuk sekarang kita tidak menggunakan kodenim kita menggunakan orinya dari Maliu ya jadi untuk markas-markas atau bangunannya itu belum ada dan ini kita sudah bersampai di perbatasan ini setelah itu kita akan sampai di jembatan kembar ya Oke jadi kendaraan yang di depan Hai naran mobil biru ini sangat lambat sekali ya dan terlihat untuk modnya ini keren banget ya detail sekali apalagi apalagi untuk modnya ini banyak banget variannya mulai dari generasi 123 dan ada variasi mulai dari velg alquah sampai velg yang Dove dari Adi Putra itu ada semua ya yang full variasi terus yang C21 seed terus kamera sopir terus kamera kornet itu ada semua ya di sana Hai pokoknya kalian enggak gagalan rugi untuk membeli mod ini ya Hai dan untuk mod ini itu juga termasuk ringan ya karena untuk saya gunakan record ini untuk merekod video ini itu tidak terlalu ngelag ya walaupun ini untuk bayangan atau sedangnya ini saya aktifkan dan ini tidak terasa ngelag ya jadi lancar-lancar saja dan tentunya untuk settingannya sudah settingan dari Pak Farid mediawan ya yang tentunya sangat enak sekali untuk settingannya tidak terlalu kencang ataupun tidak terlalu lambat jadi untuk settingannya ini sangat mantap sekali seperti yang kita tahu untuk mod free itu kan settingannya sempurna enak ya apalagi yang di modsel dan tentunya untuk di modsel ini yang bagus ya menurut saya itu bagian mesinnya itu sudah 3 dimensi ya jadi itu lebih keren lagi Hai dan tentunya sudah bisa bergerak ya dan ini kita sudah sampai di loading map yang terakhir kita akan sampai di kota Yogyakarta Ayo orang Yogyakarta silahkan penaksian di kolom komentar ya dan untuk di map Yogyakarta ini kalau menurut saya pribadi ini matnya lumayan kecil ya kalau di Yogyakarta nya asli itu lebih besar banget ya tetapi ini mungkin dari Maliu ingin biar tidak terlalu luas supaya player budget itu bisa lancar untuk mainnya itu dan semoga saja nanti ada map Wonosari kan itu biasanya kalau kita ke Jogja itu temunya ke Wonosari ya mungkin ke pantainya atau dimananya itu kan ada atau ada juga untuk map menuju ke pantai di parang tritis mungkin kan kebanyakan kalau staditor atau rekreasi kebanyakan kan kesana ya Hai dan ini kita hampir sampai di terminal Giwangan Yogyakarta kok kita ngeblom hati-hati dan lebih kerennya lagi eh di map Yogyakarta ini ada semacam tempat Malioboro ya jadi kita tidak perlu lagi untuk ke Maliburu untuk hiburan di game bus saja sudah bisa ya apalagi untuk di Maliburu ini mapnya sangat detail sekali ya ini sesuai aslinya lho saya itu kan pernah ke Maliburu waktu sekolah ya dan itu untuk mapnya itu malah sesuai dengan game busit ya jadi kita sudah tahu untuk mapnya itu real apa enggaknya itu jadi tahu ya dan ini kita akan belok ke kanan kebetulan ada traffic yang berhenti karena lampu merah ya jadi kita ikuti saja ini keren banget ini pokoknya kalian wajib coba untuk mode ini ya dan selain MHD itu ada Dream Coach ya mungkin lain kali kita akan menggunakan perjalanan menggunakan Dream Coach karena Mondrip Coach itu keren banget ya soalnya masih jarang meluang modern-modern yang mengasar Dream Coach itu dan ini kita hampir sampai di terminal Terminal Giwangan Hai dan sekarang itu untuk bus bus yang mau masuk ke Jogja itu harus masuk ke terminal Giwangan ya entah bus pariwisata atau bus akob itu wajib ya sekarang itu Hai ini kita langsung belok ke kiri saja dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya samaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Mabri Shabitan channel salam busit mania selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!